apa kabar Pak Tata baik itu luar biasa saya belum pernah ketemu sniper suhu hidup saya aku takut ditembak ya siapa mau nembak kamu ya dia nembak juga milih-milih kali ya jangan tembak aku ya om nanti aku pacarnya jadi banyak kalau ditembak terus ini menarik sekali anda jadi sniper sejak saya jadi sniper sejak setelah masuk tentara pangkat sarsan waktu itu di Indonesia tahun 74 belum memiliki kita sniper dengan anti-teroris sniper dengan anti-teroris anti-teroris maka gagasan waktu itu oleh Jenderal Mumpah Hadi Mulyo beliau dari mantan komandan Kopassus yang waktu itu tahun 74 menggagas bahwa di kita memiliki pasukan-pasukan empat angkatan waktu itu polisi masih menyatu dengan kita jadi pasukan elit angkatan darat pasukan elit angkatan udara juga pasukan elit dari apa marinir juga dari Brimow Nah anda lalu menjadi sniper di tahun tahun 75 Kenapa bisa sampai nama anda ada di sebuah buku yang mengatakan anda terbaik di dunia pada saat itu timo kita waktu konfrontasi dengan timur-timur nah memang kita pada saat itu mengadakan apa perlawan apa dengan Timur Leste waktu itu yang sekarang disebut negara Timur Leste jadi kita datang ke sana setelah itu saya diajak kalau waktu itu atau dijadikan tugas sebagai pengawal pribadi Pak Edi Surajat Pak Edi Surajat setelah itu adalah dan Satgas Pemunggas kemenangan Satgas Pemunggas itu ada satuan tugas terakhir jadi gembong-gembong musuh di sana atau terutama pimpinannya harus selesai kalau selesai dalam jangka tiga bulan ya kita bubar kalau tidak selesai sampai tiga tahun ya kita tetap bersama enggak ya menilai anda sampai ke buku itu siapa ah itu nggak tahu ya mungkin kalau dalam perang pertempuran dimanapun negara manapun itu bisa aja waktawan-waktawan luar-waktawan penilaian sendiri-sendiri saya dengar pengalaman anda anda sempat membawa 50 butir peluru dan 49 butir peluru sempat beriak pelurunya sniper berhasil melumpuhkan lawan dari 50-49 berhasil melumpuhkan orang lawan dan sisanya satu disisakan untuk diri sendiri siap Wow itu memang pelajaran ilmu yang didapat dari dari luar memang begitu jadi gimana dididik oleh tentara Graham Barrett Amerika waktu itu jadi pasukan elit Amerika didatangkan ke kita nah yang dididik pada saat itu harusnya empat angkatan tapi saat angkatan pertama harus diserahkan kepada angkatan darat Oke ya satu-satunya pasukan pilihan elit angkatan darat adalah komando tanda boleh cerita yang tentang 50 peluru itu dulu yang 50 itu itu saya masuk diperintahkan karena pada saat itu apa pertahanan dia itu sangat kuat banyak korban disana-sini pasukan kita jadi satu-satunya jalan saya diperintahkan oleh Pak Edi Surajat untuk masuk ke jantung pertahan musuh jadi bisa dengan jalan kaki bisa dengan mumput gitu kalau jauh saya minta bantuan kepada mobil-mumput apa pesawat helikopter dan masuk ke jantung pertahan musuh kalau disini TNI disana musuh wilayah musuh itu adalah wilayah sniper jadi situ disitu berapapun banyak apa musuh saya cukup berlumpuk oleh dua orang bahkan bila perlu satu orang jadi musuhnya tidak sniper ya Anda sniper ada juga ada juga sempat saya lumpuhkan Oke Anda berlumpuhkan berapa orang 49 ya kira-kira begitu yang satu disiapkan untuk diri sendiri jadi memang ajarannya gitu apa itu pada saat kita habis peluru kita tidak meleset satupun peluru nah pada saat diperintahkan kembali mundur saya mundur terjadi cek oleh komandan ini kok satu apa masih ada kenapa anda selesaikan saya jawab kalau saya pada saat mundur terpojok terhadap oleh musuh maka saya akak saya disini senjata mati saya baban saya lawan tapi dalam melawan saya masih hidup tidak adalah apa tidak ada jalan lain teleskop saya hancurkan teleskop dihancurkan saya hancurkan dulu tersebut lanjung satu puluh untuk nyawa saya gitu Wah itu dengan senjata sniper itu lebih terhormat ya Pak kalau bunuh diri daripada senjata musuh Oh lebih baik mati di tangan diri sendiri atau di tangan musuh sembari menghancurkan radio juga hancurkan dulu daripada dipegang musuh dimiliki musuh senjata itu sangat ampuh akurasi-akurasi jarak 900 membidik apa itu mata kanan saya kena mata kanan seberatunya 900 tapi enggak menunggu ada sepertinya 902 titik bidik titik kena 900 meter titik bidik kena ya aku Rai satu kilo saya mampu melumbuhkan musuh aduh waaah luar biasa aku boleh tanya ini kan kayaknya Pak Atang hebat banget karena dalam menjadi sniper gitu tapi kalau saya persedia pernah ketembak nggak pernah dia pernah ketembak pernah 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 ketembak saya pernah ketembak terus kalau ketembak jadi awalnya saya cepat nyelamatkan dirinya mungkin melapasin peluru sendiri kalian bagaimana saya ketembak itu waktu saya sendirian karena teman saya namanya Pak Ginting dari Kopassus itu bukan sniper tapi dari komando Pak ini khawatir kalau saya beranggap dicoba masuk jantung pertahanan musuh saya dua orang hanya sayang beliau tidak mempunyai pakaian jili pakaian samaran itu akan mendampak ada dampak kepada saya kalau dia ketahuan dia mati saya juga akan mati jadi saya lebih senang sendiri di jantung pertahanan berapapun banyaknya saya tetap disitu Anda ketembak bagian mana Pak pada saat angkatan berangkat ke tiga kali saya tiga ke empat kali itu saya masuk ke wilayah musuh juga saya tidak mau di di apa untuk tujuannya untuk memberikan informasi malam untuk jalannya pasukan makalah malam saya menggunakan setelit terus malam langsung membaca medan melaporkan untuk pasukan pasukan jalan nanti untuk pada serangan itu kalau malam saya apa bukan untuk membunuh tapi saya pada saat malam adalah untuk sebagai intelijen Oke enggak kalau sepertinya saya ada tertembak di bagian mana badan maaf ini sebelah gini waktu masih bolong ya masih yang tergolong nah katanya anda mengeluarkan pelurunya pakai gunting kuku Iya betul yang yang di situ Pak yang tadi di oleh saya sendiri karena waktu itu saya akan maju ke arah 300 meter dikira saya kemudian ada musuh saya lebih senang bergerak di medan terbuka karena medan terbuka tidak dicurugai ya saya lebih senang tetapi sangat rahasia karena saya memiliki pokokan jili saya merapat bergerak kadang-kadang dari dari lima meter satu jam saya bergerak sangat hati-hati ternyata kepadanya pada saat melambut kepada saat bergerak saya teman saya hanya satu adalah angin kalau angin berkencang baru bergerak gitu ternyata ketembak disana ya pada saat ketembak ternyata di depan jarak 300 ada musuh wah itu saya sudah masuk gilingron sudut mati tidak bisa berbahaya saya disitu saya bertahan musuh pimpinan sudah saya kunci wilayah itu saya kunci dengan terus saya nah dari jam 10 mengamati musuh mengamati saya di kunci pimpinan saya ikuti terus di tersub sampai jam lima nah itulah saya mulai buka menembak menembak dia kenapa seorang sniper itu tidak seperti pasukan kita sniper itu memerlukan kesebaran ketenangan berdiam terus nunggu ya berani tidak takut ya percaya diri tidak panik konsentrasi ya ya konsentrasi kesitu dan ketembaknya oleh siapa oleh musuh wah pada saat jam lima dia turun sebetulnya jam 10 setelah saya tembak kena hanya saja mungkin lintasan buruh terdengar arahnya dari saya pasti saya disiram dihantem musuh maka saya mati bagaimana saya untuk menyelamat diri saya jadi supaya dari jauh dari pasukan pada saat itu mungkin dia akan ke air saya intai saya hantem tumpang ternyata di bawahnya ada pasukan juga jadi letter L tadi hantem disiram oleh musuh ya sebetulnya saya enggak kena saya tidak kena tapi mungkin ada musuh apa munisi peluru yang kena kepada kayu waktu seti saya Oh jadi tidak dalam jadi tidak dalam mantul tapi buru yang masuk itu jam lima lebih peluru yang masuk itu masuk ke kaki saya tidak terasa tapi kenapa ini kaki saya basah dipegang pelan-pelan waduh darah diri langsung yang atasnya masuk telinga apa telinga saya wah ini buru saya diam bertahan tidak goyang kalau goyang goyang kelihatan saya mati bertahan satu jam air darah mengalir terus terus saya kira-kira jam 6 dia mungkin sudah mundur dan dia juga kalau saya sendiri mungkin saya disergam mungkin perasaan dia ada pasukan TNI padahal saya sendiri Pak saya potong saya potong Pak maaf tapi saya dengar bahwa anda sekarang dana pensiunnya saja kurang bagaimana dana pensiunnya kurang saya baca tadi Oh kalau masalah dana pensiunnya saya sudah kenapa itu istilah Islam itu niat saya jadi militer saya tidak akan harapan kaya hidup untuk saya dan juga seorang menit tidak akan secara jadi pandai-pandai istri saya untuk mengatur gaji gitu oke dan ini menarik sekali karena Pak Tatang ketika saya baca juga ya dia punya teknik khusus katanya yang mungkin nggak dipakai orang lain jadi ketika di medan perang itu beliau menggunakan sepatu dengan hak yang terbalik ya jadi haknya itu dibuatnya di depan jadi ketika dia jalan dan musuhnya saya mengintai melihat jejak kakinya dipikirnya jalannya terbalik jadi kalau di jalan ke sana yang dilihat adalah jejak jalan ke sana itu yang anda gunakan kalau tidak salah ya dan anda tahu tidak kalau anda masuk ke dalam 13 besar sniper dunia tahu kalau pada saat itu saya tidak tahu karena saya waktu itu oleh Pak Edi jangankan tahu begitu saya Pak Edi mengatakan saya kamu dan kamu gini ibu jari saya dan kalian tidak bisa tidak boleh dikasih tahu berarti saya ini misi rahasia sampai pulang pun saya istri saya tidak ngomong apa-apa ketemakun saya ngomong apa mereka harus menitorangnya akan jalan ke sana bara bisa mengetahui ketальanya akan ikat moist ket годanya akan dowovan buat saya ketiga ket Programs sinon